Foresta Pekanbaru Riau menangkap seorang pembantu rumah tangga pembunuh bayi majikan yang baru berusia 1 tahun 4 bulan. Pelaku membunuh sang bayi diduga untuk dijadikan tumba. Polisi menangkap Dona Yulia, pembantu rumah tangga yang telah membunuh bayi Jenet saat berada di pusat perbelanjaan di Riau. Bekerja sebagai karyawan di salah satu toko, beberapa waktu yang lalu pembunuhan bayi ini menggegerkan warga karena mayat bayi ditemukan berada di tong sampah WC umum dengan beberapa luka tusukan. Menurut suami pelaku, Dona sering kerasukan dan mengigau akan menukar bayi tersebut dengan uang 20 juta rupiah. Hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif pembunuhan dan jika terbukti pelaku diancam hukuman mati. Keterangan masih berubah-ubah, mungkin kondisi psikologi yang bersampungkan. Sehingga dari keterangan kami belum bisa dapat menunjukkan apa motif. Tapi kami tetap akan gali, termasuk juga akan melibatkan.